Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi Di channel Muhammad Azmi Pada video kali ini saya mau membagikan Tutorial tentang bagaimana Mencari jurnal yang lebih cepat Dibandingkan Menggunakan aplikasi Mendeley Nah bagi teman-teman yang Mungkin sudah pernah mengikuti dari Awal yaitu di playlist membuat daftar Pustaka otomatis dan mudah Dengan Mendeley terutama di video Keempat ini banyak yang komen Bahwa Di updatean software Mendeley yang terbaru itu gak bisa lagi Untuk mencari jurnal Secara langsung ya Jadi kalau misalkan saya contohkan Di Mendeley yang punya saya Sekarang itu memang dia Gak ada lagi jadi versi terbarunya itu Kita gak bisa cari Jadi Ini bisa diselesaikan Masalahnya Dengan menggunakan aplikasi lain Nah aplikasi ini Ini berguna hanya untuk Mencari jurnal secara cepat Dan secara lebih ringkas ya Nah aplikasi tersebut namanya adalah Herzings Publish or Paris Nah nanti teman-teman tinggal buka saja Di google kemudian ketikan Dengan kata kunci ini Nah nanti di halaman paling Hasil pencariannya Itu akan masuk di halaman Herzings.com Nah ini langsung di klik saja Di publish or Paris Herzings.com nya Jadi kalau ini ditekan Maka dia akan masuk ke halaman Ataupun website resmi dari si Herzings Publish or Paris nya Nah aplikasi ini yang pernah Saya pakai juga Dalam mencari jurnal secara cepat Meskipun di Mendeley yang awalnya Itu udah bisa Cuma disini lebih spesifik Kemudian lebih Banyak data yang bisa ditampilkan Dalam satu kali operasi Nah langsung saja kita akan coba Men-download nya Jadi di bagian sebelah kanan ini Ini ada beberapa informasi Yang dimana kita bisa Men-download file nya terlebih dahulu Jadi kalau misalnya teman-teman Menggunakan Operating system Ataupun sistem operasinya Windows Itu bisa klik di publish or Paris On Windows disini Kalau misalkan yang make bisa disini Kemudian kalau yang Linux Bisa di bawahnya juga Nah karena disini saya menggunakan Windows 10 Yaitu Mercosur Windows Maka akan saya klik yang disini Nah dia akan masuk ke sini Di bagian bawah sini Ada yang namanya download information Ini teman-teman tinggal klik saja Di publish or Paris installer for Windows Nah ini bisa teman-teman lihat juga Bahwa versi yang terbarunya adalah 7.31306 Itu di update terakhir tanggal 7 April 2021 Nah ini langsung di klik saja Pada bagian publish or Paris nya Oke kalau anda Kalau teman-teman menggunakan IDM ya Dia langsung akan muncul box Seperti ini Ini klik saja start download Nah kalau sudah Langsung klik open saja Kalau dia muncul ada pilihan Do you want to allow this app To make changes to your device Di bawahnya ada tulisan Hardzings publish or Paris Itu di klik yes saja Nah mungkin tampilannya kan Seperti yang disebelah sini ya Jadi do you want to allow this app To make changes to your device Kalau khusus untuk yang Windows 10 Nah sebagai catatan sedikit Kalau teman-teman yang masih Menggunakan Windows 7 Itu seingat saya Itu harus yang versi terbaru Ataupun yang Windows 7 service pack Ada yang update yang pertama Ataupun yang kedua Kalau misalkan minimum Share itu tidak bisa Tidak dipenuhi Maka teman-teman Tidak bisa menginstal Si aplikasi Ataupun software Hardzings publish or Paris ini Oke Jadi bisa teman-teman Juga lihat di bawah sini Ini sudah di sedikit Diberikan contoh screenshotnya Bagaimana Proses instalasi Dari sistem operasi Yang disediakan Nah kemudian Ini langsung klik saja Tombol next ya Ini langsung klik centang I agree to these terms and conditions Ini klik satu kali Sehingga dia akan muncul Conteng seperti ini Kemudian klik tombol next Ini install saja langsung Karena dia secara default Ataupun bawaan Akan menginstal ke directory Local disk C Kemudian folder program files Kemudian dia akan membuat folder baru Namanya hardzings publish or Paris Oke ini klik install saja Ditunggui tidak terlalu lama Oke Nah kalau sudah Ini sudah akan muncul Start centang sendiri Start the application nya Ini klik finish Oke Tidak tunggu dulu Nah ini akan muncul seperti ini Tampilan dari si HCP nya Ataupun housing publish or Paris nya Nah disini ada beberapa Menu ataupun CA bagian ya Yang Kalau misalnya teman-teman perhatikan Di bagian paling atas ini adalah Tombol file Yang isinya ada berbagai macam Sub menu nya lagi Ada edit Search view dan help Nah kalau saya pribadi akan seringkali langsung Mencari jurnalnya Di bagian tengah ini sudah ditunjukkan ya Ada Apa namanya Pilihan kita mau mencari jurnal itu Di Istilahnya database nya Punya siapa Apakah dari cross rep Atau mikrosul akademik Ataupun langsung dari skopus Web of science Atau berunggul schooler Google schooler profile Ataupun dari pamep Nah jadi dia 7 Pilihan inilah yang disupport oleh Si HCP ini Nah Disini ada keterangan sedikit ya Ada bintang 1 Yaitu free data source Artinya kita gratis untuk kita bisa Mendapatkannya Ataupun mengambil datanya Kemudian kalau bintang 2 itu Dia harus Mendaftar dulu Ataupun registrasi Nah kalau yang bintang 3 itu Kita harus Subscription Jadi selain berlangganan dulu Biasanya si berbayar ini Nah Cuman yang paling sering Akan kita gunakan Itu adalah di bagian Google schooler Nah jadi ketika teman-teman Ingin mencari suatu topik Jurnal penelitian Ataupun satu variable Ataupun Dua variable yang sering berhubungan Itu bisa langsung dari sini Nah sebelumnya Di sebelah kiri ini adalah Menu Hasil ataupun results Jadi ada namanya Publication years Citation years Papers Citation Dan seterusnya Inilah informasi yang akan Bisa kita lihat Ketika mencari jurnal disini Langsung saja tanpa bahasa-bahasa lagi Kita langsung buka Ataupun mencari suatu jurnal ya Nah ini tinggal di klik google schooler nya Dia akan muncul kotak seperti ini Nah kotaknya ini adalah Authors Kemudian publication name Title words Keywords Nah disini ada 4 box ataupun form Yang bisa kita isikan Jadi kalau misalkan teman-teman ingin Mencari jurnal Tentang variable yang membahas Kepuasan kerja ya Nah misalkan di keywords ini Bisa diisi dengan Kepuasan kerja Kemudian kalau misalkan ingin dengan variable lain Mungkin Turnover intention ya Turnover intention Nah kemudian Kalau sudah Kita harus perhatikan lagi bahwa Di hasil pencarian Yaitu di maksimum number of sales Di bawah sini Itu secara default Itu ada 1000 data Jadi nanti si hardzink sini Akan otomatis mencari data Dengan keywords nya Si kepuasan kerja Dan turnover intention Langsung 1000 data Nah satu lagi Yang perlu diperhatikan adalah Pada bagian years disini Ini diisi 0 sampai 0 Artinya adalah Semua data mungkin dari tahun 1900 Ataupun lebih dari lebih lama Sampai ke tahun yang terbaru Yaitu di 2021 ini Semuanya akan ditampilkan Nah dengan Tidak ada filter lagi Ataupun penyaringan data yang tampil Besar kemungkinan nanti Laptop atau komputer teman-teman anda Teman-teman sekalian itu Hang Jadi tidak bisa jalan Nah saran saya adalah Ini lebih baik di filter Jadi kan biasanya Kalau kita Ingin mencari jurnal Ataupun mengutip jurnal Dari hasil penelitian sebelumnya Itu kan 5 tahun terakhir tuh Jadi bisa kita atur disini Bahwa Misalkan saya ingin mencari jurnal Dari tahun 2015 Ini tinggal diisi saja ya 2015 Sebenarnya disini adalah 2021 Nah ya kan terisi 2015 2021 Kalau ISN ini bisa dikosongkan saja Karena tidak terlalu berpengaruh Dalam pencairan kita Karena kita biasanya itu Mengisi entah itu di outdoorsnya Ataupun dari publication name Ataupun dari title words Title words ini lebih langsung Jadi misalkan pengaruh kebuatan kerja Terhadap turnover intention Misalkan seperti itu Sedangkan kalau di bagian keywords Ini kata kuncinya saja Variable nya Yang dimasukkan Nah kemudian setelah kita Mengisikan tahun Yaitu dari tahun 2015 Sampai 2021 Yang paling penting adalah Kita di maximum number Visual sini Kita minimumkan Kita kecilkan saja dulu Misalkan 100 saja Kalau misalkan memang Masih terlalu banyak Itu bisa kita kurangi Jadi 50 Atau tergantung dari teman-teman Yang diinginkan Nah kalau misalkan sudah Ini langsung ditekan Tombol search disini Oke Jadi ketika ini saya Klik search Nanti dia akan muncul Di baris Ataupun di table putih Kosong disini ya Oke saya pencet ya Tombol search nya Nah dia akan memproses Searching ke pesan kerja Turn of attention Dari tahun 2015 Sampai 2021 Nah ini 40 out of Maksimum 50 Nampilkan datanya Mungkin ini agak terlalu cepat Yang mungkin kita kasih lagi Menjadi 100 lah 100 data Search Nah dia memproses 60 dari 100 Dia memproses disini Nah ini request ini Bahasa pemogramannya Untuk durasi berapa lama Waktu prosesnya Nah ini sudah tampil Nah jadi kalau misalkan Ini saya sedikit Geser ya Tipenya ini Kemudian publisernya Sebentar Seperti ini dulu Tipe Publisher Publication Year Authors ini mungkin Gak terlalu perlu ya Rang ini juga gak perlu Parajar ini juga gak perlu Citasi Saya sedikit Besarkan dulu Oke mungkin seperti ini cukup ya Nah jadi di hasil Pencarian yang sudah kita Lakukan tadi Itu ada yang namanya Column Sites Ini adalah Indexnya Ataupun ranking lah Istilahnya ya Nah kalau di Per-year ini Kutipan Skornya Kemudian rankingnya Ini yang paling banyak Siapa Kemudian author Isilah nama dari si penulisnya Title ya Nama judul jurnalnya Tahunnya Yaitu year Publication Itu dia masuk di jurnal mana Publishernya itu Alamat Webnya dimana Atau secara Gampangnya seperti itu Kalau type nya ini Dia bisa dalam format PDF Ataupun langsung ke Kutipan seperti ini Ya citation Seperti ini Nah cuman disini Kalau di type ini Agak kurang akurat juga Sih kalau pengalaman saya Jadi kalau misalnya saya contohkan ya Misalnya saya mau buka Hubungan kebuatan kerja Dan kemimpinan organisasi Terhadap intensi pindah Nah ini kalau Kita ingin buka Bisa klik 2 kali saja Langsung Di Baris Nama judul Ataupun di Baris Di kolom yang mana Itu tinggal klik 2 kali Maka dia akan langsung Buka browser Ataupun Google Chrome Ataupun Mozilla Firefox Yang teman-teman punya Di laptop Nah dia langsung muncul nih Nah kita tinggal buka Misalnya judulnya Sudah ketemu kan Penelitinya siapa Tinggal kita buka Misalnya disini Full text Ada namanya tombol PDF Disini Ini tinggal di klik saja Maka dia akan menampilkan Ini kalau misalkan Dia tidak tampil Tinggal klik download Dispdf file saja Oke Nah ini sudah Saya klik disini Dia akan tampil Ini sangat gampang Untuk mencari jurnal Di Google Spoiler Bandingkan kalau misalnya Kita Ketik manual ya Di Scholar.google.com Sini Ini kurang Enak lah Kalau dalam Saya pribadi Dengan adanya Si Harzing Publish ini Lebih gampang Kemudian misalkan Kita ingin mencari Berdasarkan title words ya Jadi misalnya Saya hapus Saya ingin mencari Title words Itu adalah Pengaruh Misalkan apa ya Kepemimpinan Transaksional Terhadap kepuasan kerja Nah ini dia lebih spesifik Jadi kita akan mencari Jurnal yang memang Mirip dengan Kata kunci disini Yaitu di title words nya Kalau misalnya kita Masukkan di keywords ya Cukup Kepemimpinan Transaksional Komar Spasi Kepuasan kerja Tapi kalau macam ini Dia akan mencari Yang lebih detail Oke Saya contoh Tunjukin lagi nih Ini sudah kita isi Klik tombol search Nah dia memproses Baru ketemu 10 Dari 71 Totalnya Bila kita Memfilternya Hanya sebatas 100 Jadi dalam Mungkin 5 tahun terakhir Dia cuma ada 73 Penelitian Yang ada disini Nah kita bisa Lihat disini ya Jadi kalau kita ingin Berserka lagi Bisa seperti ini Kita bisa lihat Lebih detail Apa namanya Nama judulnya Jadi bisa kita Buka misalkan Di pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dantasasional Terhadap Keposan kerja Dan organisasi Citizenship Behavior Ini bisa kita klik Kalau misalkan Teman-teman ingin Men-sorter data Itu tinggal Diklik saja Nama kolomnya Jadi misalkan Saya mau melihat Untuk yang Dari yang terbaru Misalkan dari 2001 Ini tinggal di klik saja Di kolom yearnya ini Nah kalau misalkan Ini lihat dari Kutipan per tahun Per year Tinggal di klik saja Citasinya Misalkan Gimana Ataupun rankingnya Itu tinggal di klik saja Dalam masing-masing Kolomnya Jadi misalkan Saya buka Saya klik di bagian year Saya cari Misalkan untuk yang Ataupun saya klik Di sini ya Pengaruh gaya kepimpinan Transformasional Saya klik dua kali Maka dia akan Langsung membukanya Nah ini tinggal Teman-teman Istilahnya Eksplorasi Ataupun Cari sendiri ya Apa namanya Jurnal ini Dimana Atau misalkan Dia masuk ke Library Perpustakaan Repository Universitas mana Ataupun memang Langsung masuk ke jurnal Contoh misalkan Di analisis ini Nah langsung ini Masuk ke jurnal Oke Jadi contohnya Kalau yang ada Dia itu Di jurnal Alamatnya dia Journal.upp Kalau misalkan yang Indonesia ya Kalau misalkan yang Luar negeri ya Beda lagi Biasanya Langsung masuk ke Bawah alamat Publisher nya Contoh saya cari Misalkan dengan Work life balance On turnover Intention Pengaruh Work life balance Terhadap turnover Intention Saya klik tombol search Oke Ini ada Maksimum 34 Dari Di 5 tahun Terakhir Oke Nah ini Sudah tampil ya Sudah disortir Berdasarkan tahun Publisher nya Sudah ketemu Nama jurnal nya Kenapa misalkan saya buka disini The impact of work life balance On job engagement And turnover Intention Kalau saya buka Nah dia masuk ke Halaman langsung Jurnal nya Nah biasanya sih Kalau Sepangg alaman saya Ketika mencari di Melalui Housing Publish Ini Itu semua Jurnal nya itu Free Jadi bisa teman-teman Langsung Buka Tinggal pilih Maka tinggal Cari aja Tombol Download Ataupun PDF nya Dari si Jurnal ini Contoh Kalau yang ini Tadi kan Biasanya dia itu Kalau dari Sudah judul Istilahnya Judul Nama penelitinya Absal Seterusnya Kalau enggak Di tengah Ataupun di atas Ataupun di bawah Itu tinggal Dicari saja Misalkan disini Ada full text PDF Tinggal di klik saja Nah ini akan Coba kita lihat Ini gimana Prosesnya Oke Nah ini tampil Sudah jurnal nya Jadi kurang lebih Seperti inilah Jaram Penggunaan Si Aplikasi Hardzink Publish Or Publish Ini Nah satu lagi Bagi teman-teman yang mungkin ingin Istilahnya Membackup data ini Yang hasil pencariannya Itu bisa dilakukan dengan cara Itu tinggal teman-teman Block saja ya Semua dari hasil pencarian Dengan menekan tombol Control Dan A Nah otomatis Jangan memblok semua Data yang hasil yang muncul Di sini Atau bisa klik Paling atas Kemudian geser ke paling bawah Scroll saja Kemudian tekan tombol Shift di keyboard Dan klik kiri Di mouse Nah otomatis Ini akan muncul Jadi saya coba Ulangi Bahwa kalau misalnya Ini gampang Ataupun caro cepat Ngeblok data ini Itu bisa dengan Tekan tombol Control A Oke Jadi tekan dulu Tombol Control Baru tekan tombol A Cuman kontrolnya Itu ditahan ya Jadi kalau misalkan Teman-teman Setelah mencet Control Lalu melepaskannya Maka dia akan Tidak bisa Diblok Secara keseluruhan Nah kalau misalnya Sudah ini Diblok Kemudian ini Klik kanan Ada yang namanya Copy Results Nah disini akan muncul Pilihan-pilihannya Kalau misalkan Ingin langsung Ke Excel Itu bisa pilih Yang for Excel With Header Kalau misalkan For Excel saja Maka nama kolomnya Tidak tampil Oke Jadi kalau saya Coba tunjukin For Excel With Header Kemudian saya Buka Excel Oke sebentar Blank Oke Ini langsung Ditekan Control V Di keyboard Atau Di paste Di sini ya Nah disini Bisa teman-teman Lihat ya Bahwa datanya Itu udah tampil Di sini Jadi dengan Sudah Nama-nama Kolomnya juga Jadi bisa Menjadi backup Cuman sebenarnya Kalau di hardsync Ini Setiap hasil Pencarian kita Itu Udah disimpan Di sini Jadi tabel Atas ini Dia menyimpan Otomatis Apa sih Yang dicari Oleh kita Sebagai user Melalui Si aplikasi Hardsync Publish or Paris Ini Jadi mungkin Ini saja ya Tutorial Tentang bagaimana Cara mencari Jurnal yang lebih Cepat dan gampang Dengan menggunakan Bantuan aplikasi Software Hardsync Publish or Paris Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih